Siapa yang kuat dan selamat dibacok oleh golok lebar spesialis tukang jaga sebanyak 3 kali, maka dia yang menang. Maka Kang Ade pun menyetujuinya dan Kang Ade pun yang pertama dibacok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, bertemu lagi bersama saya Andra Manihot di Dikdik Channel. Terima kasih sudah menonton video saya kali ini di acara comel. Hari kemarin saya sudah comelin kalian sinopsis dari preman pensiun. Cerita Kang Bahar di terminal dan merekrut anak buahnya. Nah, saya akan preview karena saya kemarin janji akan membacakan permintaan buat saya yang akan dicomelin apa saja. Kita akan buka, disini saya sudah buka Youtube. Kita searching Dikdik Channel. Kita klik saja. Oh, disini sudah ada. Cara comel ya. Ini. Kita tunggu sebentar. Banyak sekali respon yang dikomen di video sebelumnya. Alasan Kang Bahar menjadi preman. Ini sinopsis preman pensiunnya, bukan cerita nyata. Tapi yang menarik buat saya ketika baca komen-komennya, mungkin banyak respon dari kalian, dari penonton semua yang coba dong nih kita bacakan ya dari komen-komen yang ada di video sebelumnya. Kang coba undang Kang Mus di Youtube Kang biar seru. Terima kasih Kang Dikdik. Oke. Terus comelin karakter Dikdik Kang. Waduh, itu mah karakter saya berarti ya. Nanti insya Allah. Terus sebelum jadi bos preman, Kang Bahar dulunya di Garut adalah si Kabayan. Itu mah, Kang Bayan mah bukan Kang Bahar atau berarti beda cerita ya. Mantap. Wajib nonton. Pepe is the best. Di film aja Kang Mus begitu sopan dan tunduk kepada Kang Bahar. Berarti begitu hebatnya Kang Bahar. Sampurasun, Bang Dikdik, Kampes, adain film perjalanan Kang Bahar The Movie dari mulai perekrutan Kang Mus sama kelompoknya. Nah, itu bukan peranah saya. Mungkin itu harus ke produser ya, ke MNC mungkin. Nah, ini kita bacakan ada yang saya baca yang menurut saya paling menarik. Dari akunnya Tubagus YD Nur Hidayat. Dia bertanya, Era tahun Sabaraha Kang Bahar jadi ketua umum preman determinasi cahum Kang. Jadi dia bertanya, Tahun berapa Kang Bahar jadi ketua umum preman determinasi cahum Kang? Dari akun seperti itu. Terus, ini yang paling menarik nih. Kita baca ya. Mungkin yang lainnya yang belum kebaca komennya, mohon maaf ya, karena banyak sekali yang komen di sini. Nah, ini bisa dilihat kan? Ini panjang banget tuh. Ini komennya nih. Oke, kita bacain ya. Dari Tubagus YD Nur Hidayat. Saya mau berbagi riwayat atau kisah nyata ya Kang. Jadi, Tubagus YD ini dia bercerita, komen di video yang saya upload sebelumnya, bahwa dia mau berbagi kisah nyata di terminal Cicahum. Makanya dia bertanya, Tahun berapa Kang Bahar jadi ketum preman? Tapi kan kalau Kang Bahar di preman pensiun itu, yang menurut saya itu kan cuman sinopsis preman pensiun, walau alam gak tau bener apa gaknya gitu kan. Itu yang tau cuman Pak Aris lah. Tapi di sini ada Kang Tubagus mau cerita katanya. Saya bacakan ya. Di era tahun 80-an, yang pegang terminal seorang wanita yang ciri-cirinya suka pakai selana dalam aja dan baju dalam sehingga kelihatan badannya dililit tato ular naga yang kepalanya ular naga itu pas di atas kemaluannya. Aduh. Yang ini masih mau bacain doang ya. Sensor gak gak usah lah. Yang bermarkas di Cicabe Cicahum. Jadi, di tahun 80-an katanya ada yang megang terminal itu cewek dengan tato. Tato-nya tuh ular naga pas di atas kemaluannya. Markasnya di Cicabe Cicahum. Ini kisah nyata nih Kak, menurut. Itu bagus ya, ada Nur Hidayat. Lalu kemudian ada seorang tukang pedagang asongan. Ciri-cirinya orangnya kecil, berambut lurus. Berambut lurus. Ceritanya dia baru saja datang, belum juga ngelarisan, sudah dipalak oleh dua preman anak buah ketung preman wanita yang diceritakan di atas. Ada pedagang asongan dengan badannya kecil, berambut lurus, belum juga ada yang beli, tapi sudah dipalak oleh anak buah preman yang wanita tadi. karena si pedagang asongan itu nggak bisa ngasih iuran, maka pedagang itu diboyong ke belakang dengan maksud mau dihajar oleh kedua preman itu. Lalu dimasukkanlah pedagang itu ke dalam bus makaraya. Ditarik oleh dua preman itu dibawa ke dalam bus makaraya. Niatnya mau dihajar. Tapi sebaliknya, tapi malah sebaliknya, yang terjadi dua preman itu yang tumbang dihajar oleh pedagang asongan. Jadi ternyata pedagang asongan itu yang terjadi di palak mau dihajar, malah sebaliknya dua preman anak buah wanita itu malah yang dihajar oleh pedagang asongan itu. Ini kisah nyata nih di Terminal Cicahum nih. Menurut Tuh Bagus Yede Nur Hidayat. Lalu kita lanjut ya. Karena ada rasa takut dirempug atau dikepung oleh geng preman, maka si pedagang asongan itu pulang atau kabur ke Kampung Halaman ke Kota Garut. Desa Pangauban Kecamatan Cisulupan. Nah, ini nih ada jelas banget nih apa alamatnya nih ya. Kabur si preman. Udah gak gemukin si preman akhirnya si pedagang asongan itu dia kabur balik ke Kota Garut. Wah, ini mirip-mirip cerita Kang Bahar ya. Garut juga sama nih ininya apa daerah daerahnya. awalnya niat kabur akan tetapi sesampainya di Kampung Halaman si pedagang asongan ini berpikir kalau tempat usaha dia masih dikuasai preman-preman brengsek. maka dia gak bisa kembali berdagang lagi di terminal. Maka si pedagang itu berniat untuk kembali dan membasmi preman-preman brengsek hingga ke akar-akarnya. Oh, tadinya mau kabur tapi ketika dia berpikir ah, tempat usaha saya dikuasai preman-preman brengsek itu makanya dia balik lagi ke terminal oke lanjut ya singkat cerita sesampainya Kang Ade oh namanya Kang Ade Kang Ade si pedagang asongan ini ya sesampainya Kang Ade ke terminal dia langsung dikepung dan mau dihajar rame-rame oleh preman-preman brengsek itu katanya Bang Ade ngomong kepada preman itu aing kagok gelut yang marane anturken aing kak ketua marane saya tanggung tanggung ribut sama kalian tolong anterin saya ke ketua kalian itu kata Bang Ade ya ke preman-preman itu oke kita lanjut ya singkat cerita diantarkanlah Kang Ade ke ketua preman yang wanita bertato ular naga itu dan terjadilah duel sengit jadi setelah diantar Bang Ade ke ketuanya yang wanita itu terjadilah pertarungan sengit finally finally ketum preman mengadakan taruhan siapa yang kuat dan selamat dibacok oleh golok lebar spesialis tukang jaga sebanyak tiga kali maka dia yang menang maka Kang Ade pun menyetujuinya dan Kang Ade pun yang pertama dibacok atau dicacag ya kalau bahasa Sunda dicacag itu ini gak golok nih gitu dicacag pakai golok Kang Ade yang pertama dicacag oleh ketum preman-preman itu kalau ada yang selamat dengan tiga kali dibacokkan itu yang pemenangnya yang pertama dibacok itu Kang Ade si preman-preman itu oleh wanita si preman-preman tadi kita lanjut lagi alhasil dengan kekuasaan dan pertolongan pertolongan Allah Kang Ade selamat tidak cacat sedikit pun setelah itu Kang Ade ngomong ke si preman wanita itu ayuna giliransia ku'ain sekarang bagian kamu sama saya gantian bacokannya ternyata ketum preman ternyata ketum preman mengakui kekalahan dan berlutut di hadapan Kang Ade tukang-tukang mendagang asongan detik itu juga kekuasaan atas terminal pasar dan jalan diberikan kepada Kang Ade tukang dagang asongan seperti itu oke lanjut selama kurang lebih lima tahun dipegang Kang Ade aman tentram dan damai tidak pernah terjadi pemalakan dan preman-preman tidak ada yang resek bukan terminal Bandung aja tapi terminal sumedang cianjur dan bogor pun ikut aman berkat aturan Kang Ade tukang dagang asongan setelah lima tahun beliau menguasai terminal-terminal beliau ikut gabung dengan kepolisian dan ditugaskan menjadi intelijen spesialis preman yang resek dan dukun-dukun santet tamat seperti itu nah ini sangat menarik kalau ini emang benar kisah nyata mungkin sangat menarik hampir mirip dengan cerita nyata Kang Bahar di preman pensiun tapi ini kita perlu apa lagi ya kontrol lagi apa benar apa enggak benar-benar ada yang komen di bawah juga atau yang tahu ini cerita benar apa enggak mungkin saya nunggu balasan dari Kang Tuh Bagus Yedenur Dehat ini apakah benar apakah ini cuma sekedar cerita jadi kalau yang pernah saya alamin ketika saya di jalan atau di di masyarakat dengan menonton preman pensiun itu banyak orang-orang yang terwakili seolah-olah itu cerita bapaknya cerita kakeknya atau cerita dia dan juga mereka itu sudah pada pensiun gitu nah jadi kalau buat kalian yang pengen saya bacakan ceritanya kisah nyatanya atau misalnya bapak saya pernah seperti ini boleh diceritakan disini atau mungkin ada yang mengundang saya nanti daerah Bandung misalnya atau daerah manapun mudah-mudahan saya bisa ada waktu ada rejeki kita bisa samperin ke sana kita ngobrol untuk berbagi pengalaman berbagi sharing ya sharing lah berbagi itu ya sama aja sharing tentang kenapa dia pensiun tidak menjadi preman lagi apa yang menyebabkan mereka seperti itu mungkin di Bandung tuh ada terminal Terminal Cicahem atau Terminal Caringin atau Pasar Caringin atau Terminal Caringin ada kan ya Terminal Caringin nggak ada Pasar Caringin Terminal Cahem lebih panjang dan daerah manapun oke disini ternyata kalau misalnya kita bercerita tentang perpremanan yang mereka adu keberanian adu kemampuan untuk memperlukan sebuah wilayah seru lah seru karena mereka itu untuk mempertahankan kehidupannya mungkin ya masalah perut masalah keuangan jadi pokoknya buat kalian dari komen yang dari Kang Tuh Bagus Yedenur Dehat ini benar-benar kita menjadi ini menjadi sebuah kisah yang ada pelajarannya buat semuanya jadi ternyata nih untuk mempertahankan hidup itu banyak kendalanya antara bentrokan preman bersama pedagang pun seperti ini jadi buat kalian saya tidak akan lama-lama komen di bawah cerita apa lagi atau mungkin kalian punya cerita boleh langsung komen di bawah kalau misalnya kurang panjang boleh langsung di add ke Instagram saya antar money ya kita akan sharing tentang perpemanan kalau disini mungkin ya tapi kalau misalnya ada tema yang lain atau horror apapun cerita kisah nyata kalian boleh share disini apapun itu comelin nanti saya comelin ke yang lain oke terima kasih udah nonton comel episode kali ini jangan lupa like komen and share tentunya subscribe di channel hatun nun wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih